Kalau tingkah laku tentara tidak berubah masih tetap merasa diri berkuasa seperti dulu maka timbul masalah di dalam soal civilian supremacy Assalamualaikum Wr. Wb saya Yudhi Pramoko tukang donat dari para youtuber tercua di semester kembali ya kita lihat Perilaku Jendral Dudung sekarang dia berkelahi dalam tanda putih dengan anggota DPR Effendi Simbolon tempoh hari dia bersetru dengan Habib Rezik Syihab apa itu jadi awalnya tersebar rekaman berdurasi ini kata tempo ya saya baca di tempo ada video rekaman 2,50 1,2 menit 51 detik dalam video itu Jendral Dudung ya Dudung memberi perintah agar prajurit TNI Angkatan Darat bergerak untuk merespon pertanyaan anggota komisi pertahanan DPR Effendi Simbolon dari PDIB ini kata Dudung gini silahkan kalian bergerak kata Dudung dalam rekaman tersebut Rabu 14 September September 2022 berdayakan itu FK PPI dan segala macam untuk tidak menerima penyampaian Effendi Simbolon FKPP itu forum komunikasi Putra Putri eh Putra Putri Abri kalau gak salah ya pokoknya anak-anak Putra Putri dari anggota TNI lah itu FKPP ini didirikan oleh salah satunya oleh Surya Paloh dulu ya pernyataan Dudung itu merespon Effendi Simbolon yang mempertanyakan ketidakhadilan kepala staf Angkatan Darat dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR pernyataan Effendi kemudian merembet ke soal disharmoni di tubuh TNI terutama antara Panglima TNI Jenderal Andika perkasa dengan Jenderal Dudung dia maksudnya Effendi Simbolon bahkan mengatakan sikap TNI melebihi ormas dan menggunakan kata gerombolan jadi tidak ada kepatuhan kata Effendi nah ini terus ribut ya ribut gara-gara pernyataan awalnya di pernyataan Effendi Simbolon terus kemudian direspon oleh video dari Dudung kita bacakan ya judulnya ini kemudian ada 17 LSM Koalisi Masyarakat Sipil terus menghajar ya dalam tanda petik sikap dari Dudung ya Koalisi Koalisi Sipil minta Presiden dan DPR mengevaluasi dicuci dulu mengevaluasi KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman reporternya Imah Dini Safira Imah Dini Safira reporternya oh editornya siapa ini sorry pakai kacamata supaya kelihatan ganteng Juli Hartono ditulis Kemis 15 September 2022 jam 21 25 semalam ini Tempo .co Koalisi Masyarakat Sipil Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan menilai ya menilai tindakan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman yang mengarahkan anggotanya untuk merespon pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI FND Simbolan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum ini dalam perspektif apa Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan kok bisa kita lihat jadi bertentangan tindakan ucapan dari Dudung yang merespon FND Simbolan dengan memberikan arah supaya anggota FKPBI bergerak untuk merespon FND Simbolan dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 bersama Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI FND melontarkan isu disharmoni di tubuh TNI menurut mereka pernyataan FND bersifat konstitusional dan dicamin undang-undang hal ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi 1 yang salah satu mitranya adalah TNI jadi ucapan FND Simbolan itu adalah ucapan bukan atas nama pribadi tapi dia representasi sebagai wakil rakyat dan itu dilindungi oleh undang-undang dan dia bersifat konstitusional dalam perspektif 17 Koalisi Masyarakat Sipil tindakan kita bacakan lagi ya dalam tanda peti ini tindakan KSAD atas pandangan seorang anggota DPR merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil tindakan itu tidak dibenarkan dengan dalih apapun sikap tersebut adalah cermin dari tentara berpolitik dan tidak menghormati supermasi sipil bukan tentara profesional kata Koalisi Sipil dalam pernyataan tertulis pada kari kemis 15 September 2022 sebagai instrumen pertahanan negara Koalisi menilai institusi militer mesti tunduk terhadap kebijakan maupun pengawasan yang dilakukan oleh otoritas sipil adapun pernyataan anggota dewan seperti FN di simbolan FN di simbolan seharusnya bisa dijadikan bahan refleksi jatuh bisa dijadikan bahan refleksi bisa dijadikan bahan refleksi bisa dijadikan sehingga instrumen pertahanan negara Koalisi menilai institusi militer meski tunduk terhadap kebijakan maupun pengawasan yang dilakukan otoritas sipil adapun pernyataan anggota dewan seperti FN di simbolan seharusnya bisa dijadikan bahan refleksi dan evaluasi atas berbagai masalah yang melibatkan TNI pernyataan anggota dewan bukanlah representasi perorangan melainkan representasi rakyat oleh karena itu proses maupun intimi oleh karena itu protes maupun intimidasi atas kerja-kerja yang dilakukan oleh DPR sama saja artinya pimpinan TNI adi tidak menghargai mandat rakyat yang telah dititipkan kepada DPR anggota DPR terpilih nah ini problemnya ya jenderal dudung itu tidak terima terhadap pernyataan efendi simbolon salah satu pertanyaannya menganggap apa terjadi disharmoni di TNI dan ada istilah kerombolan disitu nah menurut masyarakat sipil koalisi 17 LSM koalisi masyarakat sipil dalam 17 apa 17 LSM itu menganggap ucapan justru ucapan dudung itu itu melanggar apa tidak sesuai ya dalam alam demokrasi karena ucapan si ini anggota DPR itu adalah bukan refleksi pribadi bukanlah ucapan seorang pribadi efendi simbolon tapi dia mewakili suara rakyat karena dia sebagai anggota DPR dan protes yang dilakukan oleh dudung dan intimidasi ancaman karena dia kemudian menyuruh anggota FKPP itu untuk bergerak untuk meniadakan atau memprotes pernyataan efendi simbolon sikap yang diambil oleh dudung dengan mengarahkan pihak lain untuk menyerang dalam tanda peti anggota DPR itu itu sama saja artinya pimpinan TNI tidak menghargai mandat rakyat yang telah dititipkan kepada anggota DPR terpilih ini satu sisi memang semacam terganggu ya dengan kritik oleh efendi simbolon itu dudung itu terganggu memang kalau pimpinan yang lebih tinggi itu biasanya cenderung anti kritik ya anti kritik seharusnya betul kata masyarakat sipil itu diterima saja sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan penyempurnaan dari sistem di dalam tubuh TNI AD dan memperbaiki keadaan yang dianggap tidak sesuai dalam perspektif masyarakat sipil harusnya dijadiin bahan refleksi bukan terus apa melakukan satu pukulan balik terhadap kritik-kritik itu memang orang yang dikritik itu kalau dalam penelitian Dale Carnegie orang itu dia dia meng apa namanya dia mengungkapkan kasus-kasus eh pertarungan elit di Amerika sejak zaman Abraham Lincoln kemudian presiden siapa itu ada bukunya khusus dia menulis tentang riwayat hidup dari Abraham Lincoln yang dia tulis selama tiga tahun cenderung itu orang itu kalau dikritik rupanya bukan kasus Indonesia saja kasus Amerika Abraham Lincoln juga begitu dia menulis surat kepada jenderalnya itu dengan penuh amarah kenapa tidak langsung menyerang musuh saat musuh sudah terdesak di pinggir sungai dalam pertempuran utara selatan dalam proses pembebasan Buddha itu kan kemudian terjadi perang saudara di Amerika itu nah itu dikritik keras nah kritik surat yang keras itu dari Abraham Lincoln itu kemudian ternyata itu yang harusnya ditujuan ke jenderalnya itu ternyata ternyata tidak jadi dikirimkan karena diambil oleh istrinya alangkah bahayanya kalau kritik keras itu waktu itu diberikan dan di surat dilayangkan tentu jalan sejarah dari Amerika itu berbeda kebijaksanaan atau kebijakan Abraham Lincoln sebagai presiden waktu itu justru membuat sejarah Amerika seperti yang kita kenal sekarang jadi inti dari kasus di jaman Abraham Lincoln adalah manusia itu kalau dikritik biasanya dia akan melakukan memiliki mekanisme pertahanan diri pasti dia membela diri dan itu universal sebagaimana yang dilakukan oleh jenderal dudung sekarang dia dikritik oleh Effendi Simbolon dan dia melakukan tidak bisa menerima meskipun dia seorang jenderal dan dia mencoba untuk menggerakkan FKPPI untuk memukul balik dari anggota DPR Effendi Simbolon koalisi yang terdiri dari 17 LSM ini mendesak DPR dan presiden segera mengevaluasi dudung menurut mereka menurut koalisi 17 LSM ini sikap dudung merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil sebelumnya cuplikan rekaman rapat berisi perintah dari kepala staf angkatan darat jenderal TNI dudung Abdurrahman tersebar dalam rekaman berdurasi 2 menit 50 detik 51 menit tersebut dudung memberi perintah agar prajurit TNI bergerak untuk merespon pernyataan anggota komisi pertahanan DPR FND simbolon silahkan kalian bergerak oh dia justru menggerakkan ini ya anggota TNI ya bukan hanya FKPPI ya kalau FKPPI sipil kan kalau anggota TNI itu berarti masih aktif ya jadi dia jadi dia menggerakkan dua sayap sekaligusnya TNI anggota TNI dan anggota-anggota dari Front Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Apri silahkan kalian bergerak kata dudung dalam rekaman tersebut Rabu 14 September 2022 berdayakan itu FK PPI segala dan segala macam untuk tidak menerima penyampaian FND simbolon pernyataan dudung tersebut merespon FND simbolon yang mempertanyakan ketidakhadiran KSAD dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR pernyataan FND kemudian merempet ke soal disharmoni di tubuh TNI terutama antara Panglima TNI Jenderal Andika berkasa dengan Jenderal Dudung dia bahkan mengatakan sikap TNI melebihi ormas dan menggunakan kata kerombolan jadi tidak ada kepatuhan kata FND simbolon moga-moga ya jangan berlarut-larut dan terimalah kritik itu dengan proporsional jangan membuat persoalan tambah melebar kita sudah dihadapkan oleh persoalan semacam demoralisasi di tubuh Polri ya kan gara-gara manuver dari dan dukaan pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdis Sambu dan jaringannya yang membackup bosnya Ferdis Sambu sudah rusak citra Polri di tangan di mata masyarakat gara-gara pimpinannya seperti itu ya tindakan ucapan dan manuver-manuver ya ambisi pribadi dari Ferdis Sambu itu sudah merusak menjadi semacam broken system dalam dalam apa dalam Polri sekarang jangan sampai kekuatan yang tersisa dalam TNI itu dirusak oleh TNI sendiri oleh tokoh-tokoh TNI sendiri oknum-oknum TNI sendiri yang justru akan memperkeruh suasana dan tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap TNI kita yang lebih baik dan lebih profesional di masa depan saya di penumpang kota orang donat di penumpang youtuber terjuang di semesta Fasbir Sobrun jamilah bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih